Shalom, teman-teman cewek di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Ini sangat-sangat penting teruntuk untuk teman-teman cewek yang sedang berpacaran ataupun yang sedang menjalin sebuah hubungan. Bicara tentang cowok sudah bosan dan mau putus denganmu. Ya, kalau dia sudah bosan maka teman-teman cewek yang salah bukan kamu. Yang salah dia. Artinya dia tidak lagi mau berjuang sama-sama. Jadi kalau kamu dengar ini, kamu jangan kecewa. Kamu jangan marah sebab yang salah bukan di kamunya tapi di dianya. Dan kamu harus bersyukur kalau kemudian dia terbuka kalau dia sudah bosan. Artinya dia bukanlah yang terbaik untukmu. Artinya dia bukanlah jodohmu. Bagus dong kalau kamu dipisahkan dengan orang yang bukan terbaik untukmu. So, pekala, tajamlah menilai dan ambillah keputusan. Supaya engkau tidak kecewa lebih jauh. Lima ciri cowok. Sudah bosan. Sudah bosan dan mau putus denganmu. Yang pertama. Saat-saat ini, sekarang ini. Si cowok tersebut sudah bersikap sangat-sangat kasar. Dan sangat merendahkan kamu. Lewat perkataan dan perbuatannya. Orang kalau sudah tidak ada perasaan. Orang kalau sudah tidak cinta. Orang itu akan gampang untuk kemudian bersikap kasar. Akan merendahkan juga. Karena sudah tidak ada lagi perasaan. Apalagi didukung yang mungkin karakternya tidak bagus. Ya coba perhatikan. Apakah akhir-akhir ini cowokmu sudah bersikap kasar padamu? Apakah akhir-akhir ini cowokmu sudah sangat merendahkan kehormatan dan harga dirimu? Coba itu diperhatikan. Saya berapa kali dapetin ketika konseling. Ditempeling pacarnya lah. Ditonjok lah segala macam. Terus kemudian dikata-katai lah. Sampai si ceweknya merasa gak berharga lah. Sampai begitunya diperlakukan oleh cowoknya. Dan memang gak lama dari itu ketahuan bahwa ternyata cowok itu sudah ada yang lain. Jadi ceweknya ini hanya tempat pelampiasan aja. Pelampiasan emosinya kah? Napsuka atau apal? I don't know. Tapi kalau orang sudah bersikap kasar. Sudah merendahkan. Sudah dipastikan. Orang itu perasaannya udah gak ada. Rasa cintanya udah gak ada. Orang kalau cinta itu menjaga. Melindungi bukan membuat ketakutan. Bukan bersikap kasar. Harusnya melindungi. Tapi karena gak ada perasaan. Gak ada cinta. Seringkali itu terjadi. Jadi coba perhatikan itu teman-teman cewek. Nah kemudian yang kedua. Ciri cowok sudah bosan. Dan mau putus denganmu. Yang kedua adalah. Dia sama sekali. Sudah tidak care lagi. Sudah tidak peduli lagi sama kamu. Sama sekali gak peduli. Mau kamu sakit. Dia gak peduli. Mau kamu ada masalah yang begitu pelik. Yang begitu besar. Yang begitu bebannya berat. Dia gak peduli. Mau keluargamu bahkan ada masalah. Mungkin jauh-jauh ada musibah. Dia juga tetap tidak peduli. Artinya begini. Kamu mau ngapain kek. Kamu mau jungkir balik kek. Kamu mau ini kek. Mau itu kek. Sama si cowok tersebut. Dia tidak peduli. Sama sekali perasaannya. Udah mati sama kamu. Udah gak ada lagi cinta-cinta sedikit pun sama kamu. Nah teman-teman cewek. Kalau kamu udah pati cowok begini. Udah gak peduli lagi. Udah gak care. Putusin aja. Putusin. Buang-buang waktu. Ngapain dengan orang gak jelas. Putusin. Ya jangan. Kamu punya pemikiran. Sayang udah berapa tahun. Sayang. Dia bisa berubah segala macam. Eh come on. Realistis teman-teman cewek. Kalau dia udah gak peduli sama sekali. Apalagi yang kamu mau harapkan. Mau berapa tahun kamu tunggu. Kamu mau tunggu dia 10 tahun. Mau tunggu 20 tahun. Ya terserah lu lah. Tapi yang pasti. Kalau dia sama sekali udah gak peduli. Kamu mau ngapain lagi. Kalau saya sarankan. Kalau dia udah gak peduli. Putusin. Ngapain. Buang-buang waktu aja. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ciri cowok sudah bosan. Dan mau putus denganmu. Maka yang ketiga adalah. Ternyata. Kamu dapatin. Dia sudah punya kekasih hati yang lain. Atau istilahnya. Dia selingkuh darimu. Itu sangat-sangat mengecewakan. Itu sangat menyedihkan hati. Kamu begitu cinta padanya. Begitu sayang padanya. Tapi ternyata. Dia punya kekasih hati yang lain. Itu sangat menyedihkan. Itu sangat mengecewakan hatimu. So please teman-teman cewek. Kalau kamu udah dapati. Dia udah selingkuh. Sudah punya kekasih yang baru. Maka pacarmu itu. Putusin saja. Putusin. Detik itu juga. Gak usah minta-minta penjelasan dari dia. Kenapa dia selingkuh segala macam. Gak usah minta-minta penjelasan. Detik itu juga. Putusin. Itu orang gak baik untukmu. Bagi saya perselingkuhan dilakukan oleh orang yang jahat hatinya. Orang yang gak bisa melihat ketulusan orang. Orang yang gak bisa menghargai ketulusan orang. Orang yang mengkhianati cinta. Jadi. Tidak ada kata kompromi. Kompromi. Ya. Mesti tegas. Kalau kemudian. Pacarmu selingkuh. Itu fatal sekali. Ya. Jadi. Coba. Perhatikan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ciri cowok sudah bosan. Dan mau putus denganmu. Maka yang keempat. Dia. Sama sekali. Sudah tidak peduli. Perasaan. Dan hatimu. Hatimu. Jadi. Kamu sadar betul. Bahwa hatimu terluka banget. Perasaanmu begitu terluka banget. Sebab dia sudah tidak peduli perasaan dan hatimu. Dia ngomong sesukanya. Dia memaki sesukanya. Dia egois sesukanya. Ya. Dia gak peduli. Kamu suka atau tidak. Kamu senang atau tidak. Kamu sedih atau tidak. Kamu kecewa apa tidak. Kamu marah apa tidak. Dia gak peduli apa yang kamu rasakan. Dia gak peduli. Apa yang ada di hatimu. Karena memang. Dia sudah. Bosan. Tidak tertarik sama kamu. Kalaupun kamu marah. Dia gak peduli. Kalaupun kamu kecewa. Dia gak peduli. Kalaupun kamu mau putus. Dia pun tidak peduli. Kalau mau putus. Putus. Karena memang. Dia sudah bosan. Dan. Sudah tidak lagi rasa cinta terhadap dirimu. So teman-teman cewek. Please. Realistis. Jangan kamu. Dipermainkan oleh perasaanmu. Oh kami sudah lama. Menjalin hubungan. Oh kemungkinan dia bisa berubah. Oh begini. Oh begini. Oh nanti. Aku akan ingatkan. Aku segala macam. Kalau dia sudah. Tidak peduli perasaan dan hatimu. Kamu mau ngapain. Neng. Mau berapa tahun kamu begitu. Mau berapa lama kamu buang uang waktu. Please. Smart. Pinterlah. Jangan kamu. Dikuasai oleh perasaanmu. Itu akan menyesatkan kamu. Kalau kamu. Tidak bisa melihat kebenaran. Itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir. Yang kelima. Ciri cowok. Sudah bosan. Dan. Mau putus denganmu. Maka yang terakhir adalah. Sekarang ini. Sekarang ini. Si cowok tersebut. Dia sangat-sangat asik. Dengan dunianya sendiri. Dia nongkrong-nongkrong. Dengan teman-temannya. Ya. Dia menghabiskan waktunya. Dengan hobinya. Ya. Dia. Pokoknya asik. Dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dia gak punya pacar. Seolah-olah dia gak punya hubungan. Yang harus dibangun. Yang harus diperhatikan. Dia gak peduli. Dia gak care. Dia gak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Why? Why? Kenapa? Karena dia sudah bosan. Dan tidak lagi cinta sama kamu. Menunggu waktu. Dia akan putusin kamu. Sebagai pacarnya. Jadi teman-teman cewek. Terimalah kenyataan. Bersyukurlah. Artinya dia bukan yang terbaik untukmu. Oke. Tetap semangat. Antusias. Hari ini hari luar biasa. Ada penurung mujijat. Dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.